Legenda Syangkuryang dan Dayang Sumbi Cerita Rakyat dari Jawa Barat Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Dayang Sumbi adalah seorang putih raja yang berparah cantik dan berhati mulia Ia pergi mengasingkan diri ke dalam hutan karena bosan dengan kehidupan di istana Di samping itu hal ini untuk menghindari pertekaian antara kerajaan tetangga yang berebut untuk mempersuntingnya Karena kecantikan parasnya dan baik budi pekertinya Banyak sekali pangeran dan putra bangsawan yang ingin meminang putri raja ini Akibatnya terjadi peperangan antara kerajaan Karena semua pangeran dan para bangsawan tidak ada yang mau mengalah Melihat kejadian ini Dayang Sumbi menjadi sedih dan akhirnya memohon pamit kepada ayah adanya Untuk mengasingkan diri Dengan berat hati Sri Baginda Raja merestui permohonan anaknya tersebut Di hutan ia ditemani oleh anjing jantan yang bernama Tumang Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Dayang Sumbi menenun kain yang kemudian dijual di pasar Suatu hari alat tenunannya terjatuh dan menggelinding ke bawah bukit Dayang Sumbi malas untuk mengambilnya Tanpa pikir panjang ia mengucapkan sumpah Siapa yang bisa mengambilkan alat tenunku Aku bersumpah Jika perempuan ia akan ku jadikan saudaraku Dan jika ia laki-laki maka akan ku jadikan suamiku Tumang yang sebenarnya adalah titisan seorang dewa Mendengar sumpah Dayang Sumbi Ia segera berlari menuruni bukit dan mengambil alat tenun Dayang Sumbi Walaupun tidak mengira dengan apa yang terjadi Dayang Sumbi tetap menepati janjinya Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki Bernama Sangkuryang Sangkuryang kecil sangat mahir berburu Ia menggunakan tombak dan panah untuk membunuh buruannya Sangkuryang kecil tak pernah tahu siapa ayahnya Pagi itu seperti biasa Sangkuryang pergi berburu bersama Tumang Lihatlah Tumang Sepasang rusa yang gemuk Sangkuryang segera mengeluarkan anak panahnya Namun sayang kedua rusa itu sadar adanya bahaya Dan melarikan diri Anak panah itu hanya mengenai paha salah satu rusa Sangkuryang lalu menyuruh Tumang untuk mengejar rusa itu Cepat Tumang kejarlah mereka Digit kakinya supaya mereka tak bisa lari lagi Dalam hati Tumang sebenarnya kurang suka Jika putranya sering membunuh hewan-hewan hutan Tumang akhirnya berpura-pura untuk mengejar rusa itu Dan ia kembali tanpa hasil Pak ayah Seharusnya kau bisa menangkapnya dengan mudah Terutu Sangkuryang Karena kecewa Sangkuryang mengusir Tumang Anjing tua pergilah jauh-jauh dariku Kau sudah tidak berguna lagi Andai saja ia tahu bahwa sebenarnya Tumang itu siapa Ia tidak akan pernah mengusirnya Dengan hati sedih Tumang pun pergi meninggalkan Sangkuryang Sesampainya di rumah Sangkuryang bercerita pada ibunya Aku hampir saja mendapatkan seekor rusa bu Tapi gara-gara Tumang aku gagal Anjing kita itu sudah terlalu tua bu Dayang Sumbi menengok keluar dan bertanya Dimana Tumang sekarang? Sudah kuusir Untuk apa kita memelihara lagi? Ia sudah tua dan tak berguna Dayang Sumbi pun terkejut Apa Sangkuryang? Berani sekali kau mengusir Tumang Dayang Sumbi marah sekali Ia mengambil sendok nasi dan memukulkannya ke kepala Sangkuryang Saking kerasnya kepala Sangkuryang terluka dan berdarah Sangkuryang menangis dan kecewa Mengapa ibu memukulku demi seekor anjing? Lalu ia mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah Dayang Sumbi menyesali perbuatannya Tapi Sangkuryang sudah kelanjur pergi meninggalkannya Tak terasa hari demi hari terus berlalu Sangkuryang sekarang sudah dewasa Selama kepergiannya ia menjelajahi seluruh negeri Ia pindah dari satu daerah ke daerah yang lain Suatu saat tanpa sadar Sangkuryang kembali ke hutan tempat ia dulu tinggal bersama Dayang Sumbi Hutan itu sudah jauh berubah Pohonnya tak lagi banyak dan digantikan oleh rumah-rumah penduduk yang bagus-bagus Sangkuryang benar-benar tidak mengenali bahwa inilah tempatnya dia tinggal dulu Saat Sangkuryang melewati pasar Dia melihat seorang wanita cantik semampai Cantik sekali wanita itu Gumannya Sangkuryang tak tahu Wanita itu adalah Dayang Sumbi ibunya sendiri Sangkuryang mendekati wanita itu dan mengajaknya berkenalan Mereka berdua pun saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah Suatu sore Dayang Sumbi sedang memotong rambut Sangkuryang Saat menyisir rambut Sangkuryang Dayang Sumbi terkejut Ia melihat bekas luka di kepala Sangkuryang Jangan-jangan Bisiknya cemas Sangkuryang Mengapa ada bekas luka di kepalamu? Tanyanya penasaran Saat kecil ibuku memukul kepalaku dengan sendok nasi Ia marah karena aku mengusir anjing peliharaan kami Dayang Sumbi langsung lemas mendengar pernyataan dari Sangkuryang itu Terbata-bata ia berkata Sangkuryang akulah ibu yang dulu memukul kepalamu Nak kita tak boleh menikah Kita adalah ibu dan anak Tak mungkin Pasti ini hanya alasanmu saja untuk membatalkan pernikahan kita ini Jawab Sangkuryang keras Seribu kali Dayang Sumbi meyakinkannya Seribu kali pula Sangkuryang menolak Ia tetap ingin menikahi Dayang Sumbi Akhirnya Dayang Sumbi mendapat akal Ia meminta Sangkuryang untuk membendung sungai Citarum Dan membuat perahu besar untuk menyeberanginya Keduanya harus selesai sebelum Fajan menyingsing Jika Sangkuryang gagal Dayang Sumbi tidak mau menikah dengan Sangkuryang Sangkuryang menyangkupi permintaan Dayang Sumbi Baginya dua permintaan itu sangatlah mudah Sangkuryang mulai bekerja dengan bantuan para jin Ia bekerja keras membendung sungai Citarum Ia tak sadar jika Dayang Sumbi terus memantaunya Dayang Sumbi cemas melihat Sangkuryang bisa bekerja secepat itu Aku harus segera melakukan sesuatu Ia teringat dengan kain sutra berwarna merah yang baru saja ditenunnya Kain itu berukuran cukup besar Karena ia menenunnya untuk digunakan sebagai tirai dan selimut Dayang Sumbi berlari menuju perumahan penduduk Dengan panik ia menceritakan apa yang telah terjadi Penduduk yang telah mengenal Dayang Sumbi Terusnya tak setuju jika Sangkuryang akan menikahinya Mereka pun setuju untuk membantu Dayang Sumbi Dayang Sumbi mengajak penduduk untuk menggelar kain sutra merah itu Kesebelah timur sungai Citarum Sebagian penduduk lainnya membuat gaduh seolah-olah sudah pagi menjelang Sangkuryang yang sedang bekerja terkejut mendengar suara gaduh tersebut Ia menoleh ke arah timur Dilihatnya langit sudah merah Ia mengira pagi telah tiba Ia tak tahu bahwa itu adalah kain menang merah yang digelar oleh Dayang Sumbi dan para penduduk Sangkuryang sangat marah dan kecewa Aku telah gagal katanya dalam hati Sangkuryang berteriak sekeras-kerasnya Aku mencintaimu Dayang Sumbi Aku benar-benar mencintaimu Sangkuryang tak bisa melawan amarah dalam dirinya Dengan segala kekuatannya ia menjebol bendungan yang ia buat Air pun tumpah kemana-mana Ia pun juga menendang perahu besar yang terbuat dari kayu Geludak Perahu itu terlempar jauh ke arah utara dengan posisi tertelungkup Konon kabarnya perahu yang jatuh tertelungkup itu sekarang dikenal sebagai gunung tangkupan perahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!